oke untuk bahan utamanya untuk membuat keripik pisang ini kita menggunakan pisang tua ya teman-teman tapi jangan yang matang jadi pisang tua tapi yang masih mentah nah itu adalah kualitas pisang yang sangat bagus nah ini contohnya saya menggunakan pisang raja nangka ya kemudian kita kupas pisang ya ngupasnya seperti ini dari pangkal sampai ujungnya usahain jangan sampai ada kulit yang tertinggal ya soalnya nanti kalau sudah digoreng menjadi keripik nanti rasanya itu berbeda jadi ada pengaruh agak sepet-sepetnya gitu selamat menikmati selamat menikmati kemudian setelah dikupas kita letakkan ya atau kita taruh di tempat wadah seperti ini ya kita taruh di ember atau baskom kemudian setelah dikupas pisangnya kita bisa memotong pisangnya menggunakan alat seperti ini ya kita potong pisangnya sesuai ukuran aja nah untuk ukuran keripik pisang pada umumnya ya kira-kira seperti ini ya ini ada contohnya ya nah seperti ini cara memotongnya kemudian di bawahnya kita kasih ember yang sudah ada airnya ya dan airnya juga sudah diberi pewarna untuk pewarnanya menggunakan warna kuning muda selamat menikmati nah untuk pisangnya yang masih ada kulitnya ini kita sortir lagi jadi kita bersihkan lagi ya selamat menikmati setelah pisangnya dipotong kita rendam di wadah yang sudah diberi air dan juga diberi pewarna selama 10-15 menit ya kemudian setelah direndam 15 menit kita tiriskan menggunakan tempat peniris seperti ini ya ini saya menggunakan tutup keranjang yang sudah tidak dipakai ya jadi bisa digunakan untuk meniriskan pisang yang akan dijadikan keripik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita panaskan minyak untuk menggoreng keripik pisangnya ya ini saya menggunakan 2 wajan yang masing-masing sudah ada minyak gorengnya ya setelah panas kita masukkan pisangnya satu persatu ya agar tidak saling menempel satu sama lain nah seperti ini ya cara menggorengnya bisa diperhatikan dan jangan dimasukkan terlalu banyak jadi secukupnya aja nah setelah yang sebelah sini sudah penuh kita pindah ke wajan yang sebelah ya kita isi kita masukkan ya sama seperti tadi kita masukkan satu persatu selamat menikmati 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 kemudian kita aduk ya agar matanya merata tapi untuk mengaduknya jangan sesering kali ya jadi hanya sesekali saja karena kalau sering mengaduk akan mengakibatkan keripiknya itu menjadi keriting ya jadi nggak bisa bagus hasilnya jadi nggak bisa bagus hasilnya selamat menikmati 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 cara menggorengnya itu sangat mudah sekali kita tinggal masukkan keripik yang sudah matang tadi kemudian kita siram menggunakan air gula sebanyak 2 sendok sayur kita ratakan seperti ini kemudian kita aduk-aduk seperti ini agar bungunya merata ya teman-teman kemudian setelah matang atau setelah kering seperti ini dirasa sudah menyerap kita bisa tiriskan kita angkat dan kita tiriskan kita taruh di plastik besar nah ini untuk keripik pisangnya yang sudah ditiriskannya warnanya cantik-cantik banget dan siap untuk dikemas ya untuk cara mengemasnya ya ini untuk ukuran harga seribuan saya menggunakan plastik ukuran 9x18 ya 0,3 nah kita tata seperti ini kita masukkan ke dalam plastik untuk membungkusnya kita sambil tata ya agar tampilannya tuh rapi ya dan kita juga bisa kemas sesuai ukurannya bisa mengemasnya dalam ukuran 1 kg setengah kilo 1 per 4 atau 1 oz ya atau 100 gram kemudian setelah kita bungkusin atau kita kemas kita timbang terlebih dahulu ya untuk memastikan ukurannya sudah pas atau belum nah kita nyalain dulu timbangannya kemudian kita taruh keripik pisangnya di atas timbangannya nah untuk kemasan seribuan seperti ini saya biasanya isi 25-27 gram ya kemudian setelah kita timbang ya kita bisa lipat seperti ini oke kita atas terlebih dahulu kemudian kita lipat atasnya dan kita pakai staples ya selain staples kita juga bisa menggunakan sealer ya jadi terserah kalian yang mau pakai yang mana nah tadaaa sudah jadi ya untuk kemasan satu bungkusnya yang seribuan selamat menikmati selamat menikmati